Pemirsa guna memastikan keamanan dan mencegah praktek curang, petugas TNI Polri dan Bawaslu Kabupaten Bandung meninjau proses pelipatan surat suara di gudang KPU Kabupaten Bandung di kawasan Katapan. Sementara itu, menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung, sejak hari pertama pelipatan surat suara dilakukan hingga hari keempat, terdapat ribuan surat suara pemilu yang rusak. Dengan menggunakan sepeda motor rombongan Kapolresta Bandung dan DIM 0624 dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung mendatangi gudang KPU di kawasan Katapan, Kabupaten Bandung yang saat ini telah memasuki hari keempat proses pelipatan surat suara untuk pemilu 2024. Kedatangan Kapolresta dan DIM dan Ketua Bawaslu ini bertujuan untuk memastikan keamanan serta mencegah praktek curang dalam proses pelipatan surat suara yang dilakukan oleh sebanyak 1.249 orang warga dari berbagai kecamatan sekabupaten Bandung ini. Menurut Kapolresta Bandung, untuk mencegah gangguan keamanan, pihaknya mengerahkan 90 personel yang bersiaga 1x24 jam di gudang KPU. Selain bertugas menjaga keamanan, para personel Polri pun ditugaskan untuk melakukan body checking terhadap seluruh pertugas yang terlibat di gudang KPU. Kita melakukan pengecekan terkait dengan personel pengamatan yang kami plotting di gudang KPU. TNI Polri, dalam kelaksanaannya kami menempatkan 90 personel untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pelipatan surat suara. Pelipatan surat suara ini mulai tanggal 8 sampai dengan 18 Januari 2024. Dengan maksud dan tujuan, antisipasi daripada adanya pihak-pihak yang mau merusak surat suara atau ancaman-ancaman gangguan lainnya. Sebelum diletakannya surat suara, kami sudah bersama-sama dengan KPU, Bawaslu, TNI Polri melihat lokasi-lokasi yang memang, Alhamdulillah insya Allah, bebas dari tanjir, bebas dari hujan, dan tinggal keamanan perlu untuk kita jaga dengan kerawanan-kerawanan yang ada dengan kami menempatkan personel di lokasi-lokasi ini. Sementara itu, menurut KPU Kabupaten Bandung, Syed Zamiat, hingga hari keempat proses pelipatan surat suara, pihaknya sudah mendata dan terdapat ribuan surat suara pemilu 2024 yang mengalami kerusakan dan mayoritas terjadi pada surat suara caleg DPR RI. Ini melibatkan berapa orang? Melibatkan 1.0249 melibat. Karena banyaknya jumlah surat suara itu berapa? Ya, kita lihat pertama ya banyaknya surat suara ya, yang berapa juga kita mengkondisikan teman-teman, yang terutama yang baga saya, dan itu terlibat dalam rekan kualitasnya. Kita kan punya karya, kita ingin 10 hari yang kita berkualitas, jadi makin banyak orang yang melibat, ini hasilnya juga lebih banyak, tapi juga merupakan juga kualitas. Jadi mereka teman-teman melibat dengan betul-betul, melitih, disortir, melipat, dan nanti dicek tulang. Kita hari tempat ini ada berapa surat suara yang ditemukan rusaknya? Kalau untuk hari ini, kita belum, belum mereka. Karena kan kita biasanya merekap, setelah teman-teman terlibat beres, kita direkap berapa hasil yang baik, yang sudah dilipat, kita juga kan melihat rekapan berapa surat suara yang rusak. Proses pelipatan surat suara untuk pemilu 2024 di Gudang KPU Kabupaten Bandung ditargetkan selesai selama 10 hari, atau hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 nanti. Selain proses pelipatan surat suara, Gudang KPU pun akan mengurusi sejumlah logistik pemilu penunjang lain, seperti bilik suara, kotak suara, tinta, ATK, dan lain-lain. Rezitya Prasaja, Bandung TV